Berbagai macam cara dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor maritim atau kelautan seperti yang dilakukan puluhan warga di Tegal, Jawa Tengah yang mengadakan lomba adu ketangkasan menangkap ikan lele dan belut. Dengan diadakannya lomba semacam itu diharapkan masyarakat gemar memakan ikan hasil tangkapan para nelayan sehingga bisa mendorong perekonomian di bidang kelautan. Puluhan warga berkumpul di objek wisata Purwa Hamba Indah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk memeriahkan lomba adu ketangkasan menangkap ikan lele dan belut. Perlombaan unik ini berlangsung meriah. Kemeriahan semakin bertambah saat tiba giliran para pejabat melakukan perlombaan. Meski tidak terlihat canggung, namun Bupati Entus Susmono dan peserta lainnya nampak kerepotan menangkap ikan lele dan belut dari ember. Tidak jarang ikan lele maupun belut yang sudah dipegang terlepas karena tubuh kedua hewan tersebut licin. Seolah tidak mau kalah dengan para pria, para ibu-ibu pun turut serta mengikuti perlombaan ini. Adegan lucu terjadi saat beberapa ibu-ibu merasa geli ketika memegang belut dan ikan lele. Bukannya menangkap, mereka malah membuang lele dan belut ke tanah. Dalam perlombaan ini, Ketua DPRD Firdos Asyairoji berhasil memenangkan perlombaan karena mampu menangkap lele dan belut terbanyak dalam waktu tercepat. Selain untuk mempererat hubungan masyarakat dengan para pejabat, lomba ini juga untuk mengajak masyarakat gemar memakan ikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor maritim sehingga Indonesia bisa menjadi negara poros maritim di dunia. Di akhir acara, para pejabat dan ratusan siswa membersihkan pantai Purwaha Mba Indah. Pantai tersebut terlihat kotor karena banyak pengunjuk yang membuang sampah sembarangan meski sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Kalau nilainya, nilainya itu setahun itu setahun 7 miliar untuk di munjung ngadung ya, 7 miliar untuk raman tangkapan itu. Kemudian kalau disuruh jadi, kita lepas sekitar 2,5 miliar dalam satu tahun nilainya. Belut itu tingkat kelisinannya lebih tinggi ya. Filosofinya apa? Filosofinya hidup itu licin. Kalau mendekati sesuatu yang licin itu kita harus hati-hati. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Tegal rata-rata hanya 30 kg per kapita per tahun. Caskuat, Berita 1, Tegal, Jawa Tengah.